Intro Dalam rangka mengedukasi generasi muda LDI dalam mencari pasangan hidup, DPD LDI Kota Tangerang menghelat Fresh for Tomorrow atau FFT KD8. Kegiatan ini diikuti sebanyak 261 peserta setang gerang raya. Pengurus Pembina Penggerak Generus atau PPG, Nugi Nugroho memaparkan dalam rangka menyiapkan generasi yang alifaki, berahlakul karima dan mandiri, para generasi muda harus dibekali pengetahuan dalam memilih pasangan hidupnya. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengetahuan soft skill yang dapat diterapkan setelah menikah. Di sini juga kita berikan satu edukasi-edukasi, ya berupa keterampilan-keterampilan, terus kemudian kita berikan input-input setutar ya mencari pasangan yang benar ya. Para peserta juga dibekali materi menjaga keharmonisan dalam berumah tangga, agar kelak dalam membina rumah tangga bisa saling memahami, sabar, dan bisa menerima kekurangan satu sama lain. Sementara itu, Ketua Pelaksana Galih mengatakan kegiatan ini difokuskan pada peserta dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun. Menurutnya, usia tersebut cukup matang untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam mencari pasangan hidupnya. Latar belakang acara ini salah satunya adalah untuk mewadahi permajaan-remaja LDI dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Di acara ini, kita diajarkan berbagai pengetahuan mengenai dikalipu berumah tangga, dan di sini juga kita dibekali ta'aruf yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak melanggar syariat Islam. Diharapkan dengan kegiatan ini, para generasi muda dapat mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menikah. Mereka juga didorong untuk mandiri agar ketika berumah tangga dapat mencukupi kebutuhannya. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh, selamat menonton!